PLT Camat Piani Gusti Rida Jaya Wardana amat menyambut baik adanya pengobatan masal gratis yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan di Desa Baramban, Kecamatan Piani. Menurut Gusti Rida, pengobatan masal mendapat respon yang tinggi dari masyarakat, itu terbukti dari banyaknya warga yang datang untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, program pelayanan kesehatan ini juga berkaitan dalam menunjang Desa Baramban sebagai desa P2 WKSS yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Tapin di tingkat provinsi. Ya, yang pertama kita bersyukur sekali ya, karena hari ini gabungan lingkungan perusahaan yang ada khususnya di Kecamatan Piani Yawa dan di lingkungan seputar Desa Baramban telah mengadakan kegiatan khususnya pelayanan kesehatan berkaitan dengan pengobatan gratis, juga pemberian sembako, paket sembako pada hari ini. Nah, kita memang sangat bersyukur hari ini ada bentuk pilihan dari perusahaan berkaitan dengan CSR mereka di Desa Baramban. Dan antusiasma masyarakat Baramban sangat luar biasa hari ini. Ada pengobatan dan pengobatan gratis dengan target 500 pasien, itu sudah sangat luar biasa, disambah lagi dengan pemberian sembako. Dan momen ini momen yang paling tepat karena berkaitan juga dikunduknya Desa Baramban untuk mewakili Kabupaten Tapin sebagai desa contohan P2 BKSS nanti. Dan salah satu kegiatan itu adalah juga nanti ada pelayanan kesehatan berasal ini yang juga didukung oleh 5 perusahaan tadi. Dan kita tentu sangat mencapai baik dan ke depannya barangkali ini akan terus berlanjut dengan momen-momen tidak akan jadi minum kepada saat momen hari ini, BKSS juga nanti momen-momen yang lainnya. Gusti Rida berharap adanya program pengobatan masal ini ke depannya dapat terus dilaksanakan oleh pihak perusahaan, sehingga dapat terujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Arief, Tapin TV melaporkan.